Ternyata bagus bisa dipakai buat hal yang lain, apalagi itu yang kali jodoh itu bisa buat hunting, semuanya itu bagus banget. Tadinya kan kita anak-anak kecil itu jadi bingung mau main kemana, sekarang udah ada kayak ayuna semua, jadi semuanya udah enak deh. Luruh gitu rindang yang tadinya tempat itu di bawah kolong jembatan, sekarang jadi bagus. Pagi saya lah olahraga, lari-lari, tapi kalau siang ini kebetulan sih ngemeninan anak-anak lah. Pertama buat olahraga, jalan-jalan, menghidup udaranya segar, dibanding ke mal yang sumpok, disini suasananya lebih enak, udah gitu tamannya juga bersih, rapi, enak lah buat jalan-jalan. Taman ini ada di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Begitu memasuki taman, hijaunya hamparan rumput langsung menyambut langkah. Terima kasih. Taman Kalijodok ini membuat pengunjung bisa berolahraga. Setelah direnovasi, Taman Suropati menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Taman Suropati juga menyimpan nilai historis. Taman ini menjadi rumah bagi banyaknya patung karya seniman pendiri ASEAN. Terhitung masih baru, Taman Kalijodok ini seakan menjadi pesona di DKI Jakarta. Meskipun pembangunannya sempat kontroversial karena menggusur tempat hiburan malam, namun kini sejum keceriaan terlihat dari generasi muda Jakarta yang bisa menyalurkan kreativitas mereka dengan menggunakan fasilitas di tempat ini. Berbeda dengan dua taman sebelumnya, Taman Kalijodok di Jakarta Utara menyajikan pemandangan berbeda. Tak banyak pohon, tapi taman ini menjadi magnet bagi anak-anak dan remaja. Tentu saja, berbagai fasilitas penunjang menjadi keasikan sendiri jika bermain ke sini. Dibangun dengan konsep ruang publik terbuka ramah anak, semua fasilitas ini memang diperuntukkan sebagai ruang interaksi anak. Kehadirannya seolah menjadi oase di tengah padatnya gedung pencakar langit dan gempuran media sosial yang membuat anak-anak kini kurang bersosialisasi. Nah pemirsa bagi saya yang awam, sepertinya agak susah ya untuk mencoba bermain skateboard. Namun bagi mereka yang ada di sini tentu ini adalah merupakan surga untuk terus melatih kreativitas mereka. Kita berharap ke depannya akan lebih banyak lagi ada ruang terbuka hijau yang dapat menjadi alternatif bagi warga ibu kota. Daripada ke mall lebih baik, ke taman kota yang sehat, sejuk dan murah. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Aritya Yusman, Metro TV.